Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara bersama saya, Yan Rahman. Ada informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka dikenai pasal pemerasan, gratifikasi, dan pencucian uang dalam proses hukum di Kementerian RI. Berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Satu SEL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Periode 2019-2024, dua KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia, ketiga adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bukan hanya mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, KPK juga menetapkan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono sebagai tersangka. Penyidik langsung melakukan penahanan terhadap Kasdi selama 20 hari ke depan. Sementara itu, Syahrul Yassin Limpo sempat berada di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk menjenguk sang ibu. Keponakan Syahrul Yassin Limpo, yaitu Devo Hadhafi, menjelaskan agenda Syahrul di kota Makassar hanya menemui ibunya. Alhamdulillah masih di dalam, beliau dampingi terus ibu, di samping ibu Nurhayati terus. Beliau menyampaikan kalau kondisi ibu sudah membaik, dalam artian sudah bisa ditinggalkan, beliau akan langsung kembali ke Jakarta. Karena beliau sudah berkomitmen untuk mengikuti semua proses-proses hukum ke depannya. Setelah bertemu ibundanya, Syahrul Yassin Limpo terpantau kembali ke Jakarta. Syahrul kembali ke Jakarta melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Turut bersama Syahrul ada beberapa protokol rekomentan dan pihak keluarga. Penasihat hukum eksmentan Syahrul, Febri Diansyah, memastikan kliennya tetap akan menjalani proses hukum setelah kembali dari menjenguk ibunya yang sedang sakit di Makassar. Sebelumnya, Syahrul dijadwalkan menjalani pemanggilan oleh KPK Rabu 11 Oktober 2023. Namun Syahrul Yassin Limpo meminta penjadwalan ulang pemeriksaan karena masih berada di Makassar mengingat kondisi ibunya yang sakit. Febri menyebut akan berkoordinasi dengan KPK terkait penjadwalan ulang. KPK akan memintai keterangan kader partai Nasdem itu soal dugaan korupsi di Kementan. Tadi saya komunikasi, Pak Syahrul akan segera mengagendakan kembali ke Jakarta dan tentu saja setelah itu akan menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Nanti kami koordinasi lagi di tim hukum dengan pihak KPK kapan penjadwalan ulang itu bisa dilakukan. Karena dari surat yang disampaikan oleh tim kuasa hukum tadi itu permintaannya adalah penjadwalan ulang. Terima kasih telah menonton!